selamat menikmati jangan percaya taruh 100% karena taruh bukan Tuhan tapi ini juga bukan mainan jadi gunakan sebaik mungkin dari mindinganku untuk bisa membangun karakter yang baru yang lebih baik karena ini kartu sudah jatuh kita mulai ya baca doa menurut kepercayaan masing-masing bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah mesej dari pesan darinya disini di bottom of the deck kita ada let's wish start again our love more deeper and unconditional from right now wish I could give you a big kiss on your fatty cheeks I miss about your cooking for me how you treat me as a king honestly I don't love her or him as I do love you so disini juga I feeling deep part depressing I take I take some depression tablet to make me very happy I really passionate on you without your releases I will short all this drama I know they are more perfect than me and I had a bad dream last night about our situation I worries my losing you for forever and I hear that so disini dia depresi ya satu sisi dia kangen banget dengan kamu dan dia juga baru menyadarkan dirinya perasaannya kalau dia tuh gak mencintai orang yang dia jalan ini seperti dia mencintai kamu ya dan dia rindu banget dengan cara kamu memperlakukan dia dengan baik memberikan makanan kesukaannya dia entah itu memasak atau membeli ya tapi dia tuh kangen banget cara kamu perlakukan dia dan dia merasa deeper ya sangat depresi sehingga sebagian dari mereka ini mengambil obat depression untuk bisa tidur lelap ataupun nyenyak karena mereka gak bisa tidur selama ini sebenarnya dan dia sangat bergairah tanpa kamu sadari dia tuh sebenarnya pengen banget ketemu kamu ingin banget bersama kamu ya ingin memelukmu ingin menciummu tadi kita lihat ya I wish I can I could give you a big kiss oke ya jadi dia pengen banget makanya dia stress gimana caranya untuk menghilangkan rasa hasratnya tentang kamu yaitu dengan cara mengambil obat-obatan bisa dengan panadol untuk bikin dia nyenyak lelap ataupun minum-minuman ya ataupun drugs ya ini membuat dia pengen tertidur lelap tanpa memikirkan kamu kenapa karena dia mempunyai mimpi buruk tentang kamu ya situasinya dan dia khawatir dia akan kehilangan kamu untuk selamanya dan dia benci hal itu dia ingin menyelesaikan semua masalah drama ya disini karena dia tahu di luar sana banyak yang sempurna lebih dari dia dan dia stress stress takut kamu ada yang memiliki stress kamu memulai kehidupan baru ya stress kamu move on kamu lebih sukses ya disini aku lihat so dia memang lagi banyak masalah ya dia memakai obat-obatan untuk menenangkan dirinya ini yang aku lihat dan ya dia merasa banyak banget orang di luar sana yang suka sama kamu melebihi kriterianya dia ya melebihi tentang kehidupannya dia banyak yang menginginkan kamu makanya dia gak mau memikirkan hal itu ya kenapa karena dia gak bisa tidur dia stress mikirin itu makanya dia mengambil obat-obatan bisa dengan pekerjaan ataupun drugs ataupun obat-obatan tidur ya karena dia bermimpi buruk tentang kamu setiap malamnya i feeling depression family i take some tablet depression the high crisis i really passionate on you without you releasing i resort all this drama i know they are more perfect than me and i have bad dream and the bottom of the deck kita ada the queen of wands yeah the three of cups and the world and look at this guys ya dia ingin kembali sama kamu dia ingin sejajar dengan kamu dan dia ada rencana untuk ke kamu tapi disini kamu sudah mulai mencari kebahagiaan kamu sendiri duniamu kamu memulai kehidupan baru karena kamu ingin mengendingkan yang namanya triparty kamu ingin bahagiakan dirimu sedangkan dia dia ada rasa ketakutan karena the moon ketakutan ada orang baru mengikat kamu mencintaimu dengan ketulusan dan lebih serius memberikan suatu keseimbangan dalam hidup dan dia rasa takut ini mimpi buruk tadi kita lihat dreaming mimpi buruk dan ini membuat dia ada rencana untuk kembali sama kamu untuk bisa sukseskan lagi kestabilan hidupnya dia tapi disini kamu malah lebih cukup kuat untuk bisa memaafkan segala apapun kebohongannya dia kepalsuannya dia dan segala apapun ketidakseimbangannya dia sama kamu topengnya dia dan juga tentang ilmu hitamnya kamu sudah cukup kuat untuk melawan hal itu kenapa karena kamu coba untuk merancang kembali masa depan kamu ini dan kamu ingin mengendingkan yang namanya triparty perselingkuhan dan kamu cukup untuk memaafkan dan merupakan tentang perselingkuhan yang selama ini terjadi di kehidupan duniamu oke the family the high crisis seven of sword the hero pants the seven of pentacles and eight of cups ini banyak seven-seven ya dari kemarin ya Allah aku cingkung lagi dari kemarin banyak seven-seven ya tujuh-tujuh karena memang pembayaran karma tahun ini ya dari tahun 2019 itu sudah mulai sebenarnya ya pembayaran karmanya itu dari tahun 2019 itu sudah banyak sekali ujian-ujian dan juga awakening spiritual ya sudah banyak dan beruntung lah yang mempunyai ujian itu sebelum tahun 2019 kenapa karena kalian sudah bisa bangkit di sekitar tahun 2019 akhir ya jadi beruntung buat kalian yang sudah merasakan ujiannya itu diawali dari tahun 2000 sebelum tahun 2019 ya ujiannya pertengahan pertengahan ya karena energi mulai bangkit itu di tahun 2019 keakhir sini ya karena wakani spiritual semua itu dibangkitkan tentang kehidupan apa yang kita perbuat itu yang kita terima jadi ya usahakan dengan baik aja kamu memperbaiki diri kamu kepada Tuhan ya itu jalannya satu-satunya karena itu yang bisa membuat kamu kuat ya dia stres mikirin kamu udah gak bahagia lagi sama dia dan kamu coba untuk tidak melihat untuk bisa kembali lagi sama dia layaknya seperti keluarga dia stres banget ya jadi kamu udah cuek tentang union dengan dia untuk bahagia sama dia kamu udah gak begitu memikirkan I take some depression tablet to make me very sleepy dia stres dengan orang ketiganya yang mistresnya disini dan dia coba mengambil depresi obat ya karena ya orang ketiganya ini banyak sekali rahasia banyak sekali diam-diam sama dia jadi ya dia gak happy dengan orang ketiganya juga keluarganya pun gak setuju dengan dia aku lihat disini dan aku lihat disini ya ada dia memantau kamu stalking kamu juga ya bisa lewat internet lewat orang pintar juga ataupun tarot ya pokoknya dia stalking kamu dia masih ingin memiliki kamu dan dia hasrat banget ingin serakahin kamu lagi ingin kembali ya dia masih melihat ke belakang tentang kamu dia belum bisa melupakan dan aku lihat disini dia ingin menyelesaikan drama ini dia coba untuk bijak coba mempelajari segala hal untuk bisa lebih dewasa dan dia ingin menikah ingin union sama kamu ingin kembali memperbaiki masa lalunya dia yang penuh dengan kecewa karena apa di masa lalu dia itu dia tanam tentang kecewaan di dalam kehidupan kamu sehingga apa yang dia bangun sekarang dia terhianati lagi ya so aku lihat disini memang ada sebuah keluarga juga dari dia ini gak setuju dengan hubungannya dengan orang ketiga karena sebagian dia dengan orang ketiga ini sudah menikah tapi penuh dengan kekecewaan karena apa yang mereka bangun rahasia hubungan ini akan tetap rahasia karena dia rahasiakan dari keluarganya juga jadi walaupun keluarganya tahu tapi awalnya rahasia sehingga mereka gak tahu ujungnya hubungan ini menjadi rahasia dan I know they are more perfect than me dan dia melihat banget ya tentang karirnya dia ini masih sangat-sangat lama untuk sukses karena dia harus menanam kembali kesabaran dia menanam kembali tentang kegigihannya dia untuk mencapai harapannya ya ini masih lama banget makanya dia tahu di luar sana banyak sekali orang yang lebih sempurna dari dia yang mau sama kamu I have bad dream last night about our situation ya dia kecewa dengan masa lalunya dan dia mimpi buruk karena dia takut kamu tinggalkan dia sebagai masa lalu ya disini dan dia dengan orang ketiga ininya pun sebagian ada yang menikah ya tapi kecewa dalam pernikahan mereka satu sisi kecewa dengan agamanya mungkin berbeda agama pada akhirnya ya apa yang mereka tanam semuanya akan saling obsesi dan ambisi satu sama lain jadi yang mereka bangun sama-sama dengan orang ketiga ini gak ada kejelasan tentang masa depan karena salah satu keluarganya dari dia ataupun orang ketiga ini ada yang gak setuju ya kecewa dengan religionnya agama ataupun tentang komitmennya mereka kenapa? karena dibangun dari pengkhianatan dari adanya kepalsuan dari adanya kemunafikan dan pemanfaatan keserakahan sehingga hubungan ini menjadi tidak ada masa depan yang jelas ya karena penuh rahasia penuh dengan pemanfaatan jadi ya apa yang mereka bangun adanya ketidakbahagiaan dalam keluarga mereka oke so aku harap ini bisa reshanya buat kita semua dan jangan lupa bantu subscribe like and comment channel aku love you guys dan subscribe 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 dan subscribe